Halo Sobat, Pintu Tether 1 telah dibuka Kali ini, Mimin akan membahas sebuah film fiksi ilmiah Yang diperankan oleh Chris Pat sebagai Dan Forrester Film ini menceritakan tentang perang yang akan terjadi di masa depan Jika kalian sering menonton film perang atau film tentang alien Film ini akan menceritakan bagaimana strategi kemiliteran dalam kedua hal tersebut Tapi yang menariknya, orang yang ikut dalam perang tersebut adalah Orang-orang yang hidup di tahun 2022 Mereka menjadi relawan perang dan pergi ke tahun 2051 Kala itu, Dan Forrester yang menjadi guru SMA menjadi salah satu relawan yang pergi ke tahun 2051 Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya Film diawali oleh seorang pria yang bernama Dan Forrester Yang tiba-tiba jatuh dari langit Dan darat di kolam renang yang berada di atas rooftop gedung Ia hanya mengokang senjatanya dan melihat sekitarnya Setelah itu, scene kembali ke tahun 2022 di bulan Desember Terlihat bagaimana orang-orang sedang merayakan Natal Dan Forrester pernah bekerja di militer dan pernah dua kali bertempur Tunjangan yang dia dapat, ia gunakan untuk berkuliah jurusan biologi Dan sekarang, ia hanya menjadi guru di SMA Terlihat ia sedang menunggu keputusan lamaran pekerjaan menjadi staff lab Angkatan Darat Saat itu, Dan Forrester langsung masuk dan bertegur sapa dengan tamu lainnya Ia sempat berbincang dengan istrinya Dan menyebutkan bahwa ia sangat ingin bekerja di laboratorium Angkatan Darat Militer Istrinya hanya menjawab impian anaknya yang bernama Murray hanya ingin menonton bersama dengan ayahnya Tak lama dari situ, Dan Forrester keluar Dan ia kembali menelpon untuk membahas apakah ia diterima atau tidak Ternyata, sudah ada kandidat lain yang sudah mengisi posisi tersebut Ia pun terlihat sangat kecewa dan menendang tong sampah yang ada di hadapannya dan berugas masuk kembali Dan Forrester langsung mendatangi anaknya yang bernama Murray untuk menonton bersama dan berbincang Semua mata tertuju pada TV tersebut karena tim Brazil sedang melakukan penyerangan Seketika, tiba-tiba di lapangan terlihat ada kebut, umum, dan orang-orang berpakaian militer keluar dari kabung tersebut Pemimpin mereka memberikan sebuah pidato Ia menjelaskan bahwa kita sedang berperang dan di ujung kekalahan Ia menyebutkan 11 bulan ke depan umat manusia akan musnah dari muka bumi Kecuali kalian membantu kami Dan terlihat kaget dan mengumpat apakah ini sebuah lelucon Setelah kejadian tersebut, setiap negara mulai bersatu dan mengirimkan para tentaranya Tetapi hanya segelintir yang dapat kembali Karena hanya 50% tentara yang memenuhi syarat teleportasi Warga sipil mulai diputuhkan untuk mendukung upaya perang Para setiap kepala negara pun sepakat untuk mengirimkan warganya untuk mengikuti perang tersebut Meski telah mengirimkan ribuan tentara sipil dalam sepekan Persentase kelangsungan hidup rekrutan di bawah 20% dan sisanya tidak kembali Sehingga hal tersebut menuai pro-kontra di kalangan masyarakat Dan membuat gerakan anti-perang Kerusuhan dan protes terjadi di seluruh dunia Saat itu, Forrester sedang tertidur Dan di ruang tamu, TV yang masih menyala memberitakan keadaan tersebut Ia terbangun karena mendengar suara Muri menangis Ia mencoba menenangkan dengan memberikan pertanyaan tentang manusia butuh suplai oksigen Di situ terlihat bahwa Muri adalah orang yang pintar sains karena didikan ayahnya Scene berganti Dan Forrester sedang mengajar dan menjelaskan kematerian Tetapi murid-murid terlihat tidak semangat dengan apa yang ia ajarkan Ia mencoba untuk membina suasana di kelas dengan melontarkan apa yang harus kita bahas Tetapi semuanya hanya terdiam dan hanya Martin lah yang mengacungkan tangannya Martin pun ingin membahas gunung berapi purba Ia menjelaskan gunung berapi purba adalah amarah alam Dan bertanya apakah kau memiliki buktinya Tetapi murid yang lain langsung memotongnya dan menjelaskan apa yang mereka rasakan Murid-murid terlihat tidak putus asa karena kejadian perang ini telah merenggut anggota keluarganya Bahwa umat manusia telah kalah Tetapi Dan Forrester mencoba untuk memberikan semangat Dan jangan pantang menyerah Tiba-tiba HP Dan Forrester berbunyi Ia terpanggil untuk tes menjadi seorang relawan Saat itu Dan Forrester langsung melakukan beberapa tes Apakah ia memenuhi syarat atau tidak Terpasang beberapa alat tes dan tangan ia dimasukkan ke dalam tabung biru Tak lama kemudian keluarlah hasil tes Dan ia terpilih menjadi relawan tersebut Ia pun tidak percaya dan menanyakan apakah ia akan mati dalam 7 tahun lagi Ternyata orang-orang yang lulus tes ini adalah orang-orang yang akan mati sebelum tahun 2051 Tak lama kemudian Dan Forrester dibasangin alat yang menempel pada lengan kirinya Alat tersebut membantu teleportasi ke perang masa depan Dan alat ini menjadi alat pelacang agar siapapun tak bisa kabur Segala upaya kabur dari perekrutan akan menyebabkan di penjara Atau istri dan anaknya harus menggantikan dirinya Dan Forrester memiliki waktu 24 jam untuk memberitahukan kepada keluarga sebelum ia berangkat Scene berpindah memperlihatkan istri dari Dan Forrester Sedang memimpin konsultasi orang-orang yang berhasil selamat dari perang masa depan Selama kemudian Dan Forrester memperlihatkan alat yang tertempel di tangannya Istrinya langsung kaget dan keluar ruangan Ia menyarankan untuk Dan Forrester kabur dan melepaskan alat tersebut Dan Forrester datang ke pangkalan pesawat Ia bertemu dengan seorang kakek-kakek yang sepertinya bisa membuka alat tersebut Kakek-kakek tersebut terlihat sering membukakan alat pelacak Dan disangka-sangka ternyata kakek tersebut adalah ayahnya Dan Forrester Ketika Dan Forrester mulai beranggapan segala hal yang dimiliki olehnya Adalah hasil dari membenci pemerintah dan orang-orang kaya Ayahnya langsung menyangka Dan Forrester adalah mata-mata pemerintah Dan langsung menyiram Dan Forrester dengan segelas air Dan Forrester merasa kecewa Ia langsung mengungkit kejadian ketika ayahnya meninggalkannya Selama ini ia hanya meminta bantuan hanya kali ini saja Terjadi konflik keluarga yang membuat Dan Forrester mengurungkan niatnya Untuk meminta bantuan ke ayahnya Terlihat istrinya sedang berkemas untuk kabur Dan Forrester langsung memeluk dengan alat yang masih menempel pada tangannya Dengan berat hati Dan Forrester meminta izin kepada Murray Bahwa ia akan pergi selama seminggu Murray pun sadar bahwa ayahnya telah direkrut Murray pun langsung merasa sedih Orang-orang yang direkrut mulai bertatangan untuk melakukan persiapan Mereka akan dikirimkan selama tujuh hari Mereka dilatih hanya dengan waktu singkat Mereka hanya dilatih menembak saja Membunuh landak putih Tenggorokan dan perut adalah titik lemah mereka Mereka pun menjelaskan jika gelang yang berada di tangan Menyatakan kalian masih hidup secara klinis Maka mereka akan kembali secara otomatis Dan itulah yang menandakan tugasnya telah selesai Sebagian dari mereka akan masuk ke D-Force dan sisanya ke Air Force Dan Forrester masuk ke Air Force Lekan disebelahnya bernama Charlie pun masuk ke Air Force Orang yang berbaju merah mulai terganggu karena Charlie terus bergumang Namanya Dorian Ia salah satu penyitas pertama dan ini adalah yang ketiga Ia melakukan perekrutan terlihat di dalanya ada bekas cakar landak putih Dan Forrester dan Charlie berbincang-bincang mengenai mengapa para peserta rata-rata lebih dari umur 40 tahun Mereka sadar ketika kita ini orang-orang yang akan mati sebelum 2051 agar mencegah paradoks Bahkan para pelatih itu rata-rata masih muda Dan mereka di tahun ini sepertinya belum lahir Charlie mengungkapkan kepada Dan Forrester sepertinya kita akan menjadi teman dekat Pelatih menjelaskan tentang Air Force atau disebut juga Angkatan Riset Mereka akan bergabung dengan Angkatan Riset di tahun 2051 untuk mencegah terjadinya kepunahan Mereka menjelaskan tentang Jumpling yang dimana waktu di sana dan di tahun 2021 selalu bergerak maju Waktu hanya bergerak satu arah Jumpling menempatkan dua rakit di sungai itu 30 tahun terpisah Mereka bisa melompat dari satu rakit ke rakit lainnya Tetapi kedua rakit selalu bergerak maju Mereka menjelaskan setiap 6 hari landak putih menghilang Landak putih kembali ke sarangnya Mereka menyebutnya Hari Sabat atau Hari Istirahat Landak Putih Ketika Dan Forrester bersama Charlie sedang berbincang santai Tiba-tiba alarm menyalah yang membuat mereka harus bersiap-siap Dan Forrester bertanya apa yang terjadi Bukankah 7 hari? Charlie pun memprotes kami belum siap dan belum tahu rencananya Pelatih menjawab tugas diberikan di lokasi pendaratan Dan kalian akan dikontak saat mengendarat Dan Forrester berkata mereka belum siap dan biarkan mereka melakukan pelatihan Hal ini dilakukan karena lab terakhir yang meneliti landak putih sedang diserang Jika kita kalah mereka akan menang Para penyitas mulai bersiap-siap untuk melakukan Jumpling Pelatih menjelaskan mereka akan diterjutkan dari tinggi 1,5 sampai 3 meter Ketika proses Jumpling ternyata ada kesalahan koordinat Sehingga Forrester dan para penyitas malah terjun di tempat yang berbeda Dan ketinggian yang berbeda pula Sebagian besar para penyitas mati Hanya beberapa yang selamat karena mereka mendarat di kolam renang yang berada di rooftop Charlie terlihat meminta bantuan Forrester karena ia tak bisa berenang Penyitas yang selamat mulai melihat keadaan yang carut marut Sin berpindah ke pusat komando Terlihat pemimpin mereka adalah seorang wanita Ia mulai memberikan instruksi kepada Forrester Untuk memimpin operasi di lapangan Karena Forrester memiliki background kemiliteran Komandan menjelaskan landak putih telah menguasai kota Dan harus dibasmi Pengeboman akan dilakukan di kota tersebut Tugas mereka ialah menyelamatkan tim riset yang terkepung oleh landak putih Karena Forrester memiliki kemampuan dalam bidang CSR Forrester mulai menjelaskan secara singkat CSAR ialah pencarian dan penyelamatan tempur Dan menginstruksikan siapun yang tidak terluka di atap ini ikuti Forrester Terlihat kondisi kota yang sudah hancur Dan mulai mengintai keadaan dan mulai mengutus dua orang untuk memeriksa keadaan Mereka mulai bergerak karena keadaan dinilai aman Terlihat banyak mayat yang bergelimpangan Forrester mengungkapkan apakah ada yang selamat dari ini Komandan menyebutkan semoga tim riset melakukan evakuasi dan mereka selamat Forrester mulai memberikan instruksi untuk mereka tetap waspada dan melihat sekitar Doran menanggapi bahwa Forrester buang-buang waktu melatih mereka menjadi tentara Forrester menjawab ia hanya ingin mereka selamat Forrester meminta kepada Doran untuk bekerjasama Karena hanya ia dan timnya yang terlihat terlatih Forrester dan tim mulai memasuki gedung Mereka mulai melihat keadaan Komandan menjelaskan Landak putih bisa mencium bau darah dari jarak 1 mil Maka berhati-hatilah Mereka mulai menemukan tim riset yang kondisinya telah habis dibantai oleh landak putih Komandan memberi instruksi untuk cepat bergerak karena landak putih akan kembali lagi Dan cepat untuk mengambil sampel biologi Tim mulai menemukan ampul biru dan diperintah untuk bergerak cepat karena pemboman akan dilakukan 6 menit lagi Tim mulai mencari jalan untuk keluar Mereka diarahkan untuk lewat tangga darurat Dengan kehati-hatian mereka mulai menurunkan tangga dengan penuh kewaspadaan Setelah lama kemudian mereka menemukan landak putih Ia bisa menembak lewat tentakolnya Tim mulai menentukan begit tembak Forrester mencoba menangkan landak putih Ketika pelurunya habis ia membawa kapak untuk melawannya Tetapi doran membantunya Agaskan leher dan perut adalah titik kelemahannya Tim mulai berhasil keluar dan harus melewati asap merah karena itu batas pemboman Ketika menemukan mobil yang menyelamatkan mereka Mobil tersebut langsung dihantam oleh kapak putih Komandan mengingatkan mereka untuk segera meninggalkan tempat tersebut Ketika melewati atas terowongan salah satu tim Tim jatuh dan Forrester mencoba untuk membantunya Tetapi orang tersebut menyuruh Forrester untuk melakukannya Dan bom pun mulai dijatuhkan Basis operasi garda depan Republik Dominika Scene berganti Forrester dan tim dirawat di camp komando pusat air force Forrester bertemu dengan doran Doran kecewa karena gara-gara Forrester memutuskan untuk menyelamatkan yang terjatuh Sehingga rekan timnya wafat Setelah itu Forrester bertemu dengan komandan yang memberikan instruksi Ketika ia melakukan operasi Tanpa disangka-sangka ternyata komandan itu adalah Muri Forrester Atau ia adalah anak dari Dan Forrester Forrester mulai terkejut Dan ingin memeluknya Tanpa sebab Muri menghindarinya Dan menegaskan kita harus fokus terhadap misi kali ini Karena keselamatan umur manusia bergantung pada operasi ini Muri menegaskan aku tidak membawamu kesini Karena aku ingin habiskan waktu dengan ayahku Tapi karena suatu alasan Muri mulai memperlihatkan ada sesuatu yang lebih berbahaya Yang ini landak putih betina Yang dimana jantan akan melindunginya sampai mati Misi kali ini Muri dan pasukannya akan melakukan ekstraksi kepada betina Ia menegaskan toksin mampu membunuh jantan Tapi betina tidak terbunuh Forrester dan Muri bersiap dan menaiki helikopter Muri menjelaskan awal landak putih ada Mereka bersembunyi di tempat terkecil menghindari satelit dan radar Mulai memporak-porandakan Rusia Tiga tahun kemudian menyebar ke benua besar Dan percepatan reproduksi mereka sangat cepat Tim meminta bantuan kepada Muri untuk memocokkan sang betina Ketika mereka mencoba menariknya Sang betina yang menawan dan menerang pasukan Muri pun masuk ke dalam Untuk membantu dan menyuruh agar Forrester tetap di dalam kapokan Muri mulai menembak tentakalnya Yang membuat sang betina besar Muri mulai bersedulkan dan ia ditahan Tetapi suara sang betina memancing para jantan Untuk datang dan kerang Sang betina berhasil di langsung ke dalam kandang Forrester dan Muri mulai berlari mengelamatkan liri dari Untuk landak putih Menaikan mobil dan menembak satu persatu landak putih Ketika sampai di pantai Muri menembakkan suara agar menjadi sinyal koordinat Muri kesal terhadap Forrester Karena ia malah turun Itu dapat mengacaukan misinya Forrester berpendapat ia ingin mengelamatkan putrinya Agar tidak dimakan Muri mulai bercerita tentang masa lalunya Yang ingin menjadi seperti Forrester Ia menjelaskan hanya percaya kepada Forrester Di saat yang lain tidak percaya Forrester bertanya mengapa semua itu terjadi Memangnya apa yang akan Muri lakukan Muri bercerita bahwa Forrester meninggalkan Ia dan ibunya Sampai membuat ibunya hampir terbunuh Dengan muka tidak percaya Forrester berkata bahwa itu tidak akan mungkin Muri menjelaskan kronologisnya ketika ia 12 tahun Forrester pergi meninggalkannya Pada usia 14 tahun Forrester bercerai dengan ibunya Dan usia 16 tahun Ia mendapatkan kabar Forrester kecelakaan mobil Disitulah Forrester meninggal Sin berpindah kembali ke pangkalan Sang betina dikekang dan diberikan bius Dengan dosis tinggi selama 1 jam sekali Karena sang betina memiliki tubuh yang lebih kuat Untuk menetralkan toksin yang berada dalam tubuhnya Muri meminta bantuan kepada Forrester Untuk menemukan formulasi yang dapat menjadi senjata Untuk membunuh Landak Putih Mereka mulai mencoba satu persatu agar formulasi itu dapat ditemukan Yang menjadi racun untuk membunuh Landak Putih Mereka berbincang bahwa akan ada hari sabat selanjutnya Yang dimana itu membuat Forrester akan kembali lagi ke tahun 2021 Forrester mengatakan bahwa ibu Muri pasti bangga melihat Muri Ya selang harinya Muri masih mencoba mencari formasi hingga 10 ribu cara Tapi belum menemukan yang ampuh Forrester mendatangi Muri dan berniat untuk membantunya Ia bertanya bukankah ada alasan mengapa aku ada disini Muri menjelaskan Forrester harus membawa formulasi kembali ke masa lampau Agar bisa memproduksi masal Karena di masa sekarang tidak akan mungkin dan waktunya terbatas Sehingga Forrester bisa mencegah perang ini terjadi Forrester bertanya kenapa harus aku yang melakukannya Karena tidak ada lagi orang yang Muri percaya selain ayahnya Ketika mereka berbincang formulasi ditemukan dengan 100% ikatan yang cocok Mereka menemukan dengan nomor sampel R7 Tiba-tiba sang betina sadar dan memanggil jantan dengan periakan Itu membuat seluruh kawanan landak putih di rombos benteng pertahanan pangkalan Saat ini tersisa 8 menit sebelum jumping yang membuat Forrester kembali ke masa lampau Forrester dan Muri mulai bergegas untuk menaiki helikopter yang berada di atas Muri memberikan instruksi untuk dalam posisi bertahan dan melindungi jumping Jantan betina mulai terbebas dan berteriak agar semua anak Muri dan Forrester Mereka mulai berhati-hati karena semua jalan telah terkepung Mereka langsung menembak landak putih dan mencoba untuk memakai jalan Untuk sampai ke landasan Tetapi ketika hampir sampai ke landasan Muri tertembak di sebelah perut kirinya dan menjatuh Helikopter pun terpaksa untuk pindah karena landak putih dalam punya Muri dan Hemper mencoba mencari jalan lain Tapi saat itu pangkalan hancur tertagak oleh kapal V Disitulah Muri mulai sadar bahwa tidak ada cara lagi Muri sudah tidak kuat dan menyuruh Forrester untuk bergegas pergi Muri meminta maaf karena marah kepada Forrester Ia sangat senang karena telah bertemu dengan Forrester kembali Itu mengingatkan masa kecilnya Waktu Forrester untuk kembali semakin dekat Muri memberikan R7 kepada Forrester Dan berpesan untuk berhasil mencegah perang ini Saat itu tiba-tiba landak putih muncul Dan membuat bangkannya menjadi robo Dan mencoba untuk menarik muri Tapi waktu ia akan kembali tinggal 20 detik lagi Ketika tangan muri terlepas Forrester langsung melompat pula Terlihat landak putih semuanya berkumpul Saat itu Forrester dan para penyitas Kembali ke masa lampau Forrester terlihat setengah sadar dan berpesan bahwa Aku memegang toksinnya Dan kita harus produksi massal dan kembali ke masa depan Itu bisa membunuh mereka Tapi prajurit mengatakan kita tidak bisa kembali ke masa depan Karena sudah berakhir semuanya Terlihat Charlie pun selamat Ia terlihat sedih karena kecewa dengan dirinya sendiri Karena ia hanya bersembunyi Sin berpindah Forrester dan para penyitas mulai bertemu dengan keluarga masing-masing Muri kecil membuat tulisan Selamat datang ayah Disitu Forrester sangat terharu Karena bisa kembali melihat muri Sampai malam hari pun Ia berada di kamar muri Ia mulai bercerita kepada istrinya Apa yang terjadi di masa depan Begitupun menceritakan muri Menjadi seperti apa di masa depan Forrester mengukamkan Bahwa alien tersebut pertama kali muncul di tahun 2048 Tetapi tidak terdeteksi pesawat yang mereka gunakan Istri Forrester berpendapat Bukan karena tidak terdeteksi Mungkin pesawat mereka telah ada sebelumnya Dan mereka bersembunyi Forrester langsung terbuka pikirannya Dan hal itu ia rasa sangat masuk akal Dan ia pun mulai terfikirkan untuk menghubungi Charlie dan Doran Untuk membantunya Charlie mulai meneliti di cakar yang dibawa oleh Doran Terdapat ada kandung abu vulkanik Abu vulkanik yang berasal dari Korea atau China Forrester pun bingung mengapa bukan abu vulkanik dari Rusia Charlie menyarankan untuk mencari ahli gunung meletus Forrester langsung mencoba menemui muridnya yang bernama Martin Ia selalu berbicara tentang gunung meletus Forrester bertanya mengapa makhluk yang menjajakan kaki di Rusia Utara Mendapat abu vulkanik dari China atau Korea Ia mengungkapkan bahwa di tahun 948 sebelum masehi Terjadi letusan milenium dengan kekuatan seribu nuklir Dan abu vulkaniknya menyebar ke seluruh dunia Untuk memutuskan semua teori itu benar Forrester dan tim mulai bertemu menteri pertahanan Untuk membiayai mereka Tetapi mereka tidak di ACC Karena kerusuhan di setiap perbatasan sedang memanas Pemerintah pun sedang berfokus kepada masalah tersebut Forrester pun secara terpaksa bertemu dengan ayahnya Untuk meminta bantu untuk mengantarkannya ke Rusia Tanpa lama-lama ayahnya pun ikut dan membantu Forrester Mereka berangkat dibersamai oleh 3 orang prajurit dari masa depan Mereka melakukan perjalanan ke Severnaya, Jemlia, Rusia Memulai perjalanan dan Charlie pun memberikan instruksi untuk mencari tanda-tanda anomali panas bumi Akhirnya mereka menemukan tanda-tanda tersebut dan mulai bangunnya Ditemukanlah ada sebuah lorong menuju sebuah pesawat yang karang Di situ, Charlie dan ayah Forrester menunggu di luar Forrester dan yang lainnya masuk ke dalam Dan benar mereka menemukan tanda-tanda bahwa pesawat ini jatuh bukan mendarat sengaja di bumi Tak lama kemudian mereka menemukan landak putih yang seperti berada di dalam kantung air Mereka pun langsung menyuntikkan racun yang berhasil mereka buat Itu membuat landak putih langsung mati Tapi tanpa mereka kira, kebisingan itu membuat yang baik reaksi dan keluar dari kantung air tersebut Itu membuat Forrester dan King melakukan satu tembak Tapi beberapa yang berhasil keluar Satu terbunuh, satu lagi kabur Dora menyuruh dan keluar untuk membiarkan dirinya dan tim tetap menahannya di dalam Ia melakukan bom bumi diri untuk menghancurkan kapal tersebut Ternyata landak putih berdindanglah yang berhasil kabur Forrester dan ayah menunjukkan landak putih tersebut Mereka bekerjasama untuk melawan landak putih itu dengan menjaga satu sengaja lain Tapi perlawanan dari landak putih tersebut juga membuat mereka kerekotan Bahkan Forrester kala itu sempat tertembak di kakinya Mereka mencoba melumpuhkan dengan memutihkan racun kekurannya Tapi landak putih tersebut langsung memotongnya Saat landak putih akan menyerang Forrester Ayahnya mengiris dampak tangannya Untuk memancing agar balik menyerangnya Dan memberikan kata-kata terakhir kepada Forrester Dengan meminta maaf atas segala yang terhadapkan Tapi saat itu Forrester langsung berlari Dan menyesuaikan racun kekurannya landak tersebut Yang menyebabkan landak tersebut terjatuh dan hancur Mengenai batu Saat itu Forrester bertemu dengan keluarganya Serta ayahnya pun turut ikut bersamanya Tama Tama-tama 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 Tama-tama